ini ada pipa guys, ini tadinya pipa buat ngambil mata air disana atas banyak mata air saya benernya kalau itu suka ya explore-explore seperti ini cuman ya gimana lagi ya guys saya paling suka explore seperti ini cuman ya aduh lumayan lumayan lah ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel saya master golden season kedua ada sesuatu yang mungkin berbeda tema dari season pertama tapi yang jelas kita masih satu arah dimana yang saya bilang itu hutan bambu ya ini hutan bambu jadi dominan pohonnya itu bambu tanaman bambu bambu liar jadi kalau posisi kayak gini jam 12 siang lebih ya ini termasuk berawan tapi panas nah pondisi kalau mendung sampai sini ya mencret sampai guys kalau mendung sampai sini mencret itu batuan batuannya itu batuan dari dalam bumi mungkin ya menyembun-nyembun karena yang kita pijak ini juga lahan emas yang kita pijak ini kita coba jalan terus nikmati hari ini jenisnya kecil ya lahan ini berbeda dengan lahan geok yang biasa saya video kan karena memang lahan geok di kebumen itu sumbernya itu banyak banget tidak hanya dari satu gunung ini berbeda sangat jauh karena geok disini untuk kualitas kristalnya dia kurang bagus batu hijau banyak tapi kristalnya kurang cantik disini jadi ini lebih ke apa ya lokasi-lokasi geologi kalau kayak gini ya batunya ada tembus-tembus disini kalau yang dalam cuma bukan geoknya nah itu udah pohon petai sampai tua kayak gini oke kita lanjut terus wih ini lihat batuannya kalau lihat batuannya seperti tadi itu hampir sama batuannya seperti ini hampir sama konturnya cuma nanti yang akan saya cari nanti anda akan lihat sendiri batu apa yang saya cari nih ini kelihatannya sih kalau dulang ini potensi ya apa tekan kenya di dulangin di sitpak teman ini yuk nemu apa reka ini airnya jengit banget bro ini lebih akua bro kalau disini bro dia bangkit Rizal putih omar merah kulitannya ya mainnya ya ini ini marmer merah ada di sini ya ini seperti bioksida konturnya cuma kalau kalau marmer dia ketembusannya kurang saya pengen coba nyempel di sini Wah nggak ada yang nyebet-nyebet nih nah ini batunya campur-kabur kalau bener ini marmernya gak suriga nih kulitnya ini bulu monyet di sini jadi bulu monyet ini mewakili semua di sini ada bulu monyet juga di sini ini bulu monyet agak kayak emas-emasnya ya tapi kemungkinan juga kandung emasnya ada cuman yang berlip-lip terlihat itu kiritnya lho guys ini bulu monyet ini nih latinya ini cantik juga Hai iya memang seperti marmer ini marmer ya Iya marmer ya marmer merah ternyata keren tak guys Huyuh huuh huuh ini yang tadi nih Komunat Oke kita lanjut lagi kita review prosesnya Oh iya ada yang lupa bro ternyata enak-enak saya megang ini kunci atau keruntik ada tidak hilang itu ternyata ada yang lupa duluan yaitu battle nya tadi saya pakai battle ternyata lupa tuh ketinggalan biasa namanya Tapa Jalak tegas banget wuih Master Tapa Jalak ini Tapa Jalak nah ini rumah Garnet bro jadi kayak kecil-kecil banget ya ini dibunuh monyet ini ini pakai ini kecil banget disini iya lho oleh jokat langkah ya Pak jokat otol-tol batunya dominanya hitam cuman baton bukan batuan andresit disini itu baton-batuan mineral disini bukan jenis andresit ini hitam-hitam kayak gini ini batunya kadang ditoto itu dalamnya buru loh keren ya wujudu ya keren lah kita ngetah-ngetahnya ini budang disini gimana ya bulu monyet semua disini bulu monyet buru semua ini bulu monyet semua baik yang kelihatan apa yang enggak kelihatan disini aja nggak kelihatan itu maksudnya masih terbukus kulit ini saya nggak nge-banyak action ya di sini ya sekarang memang batu-batu gede kayak gini buat apa karena memang kita tujuannya ini bolang ya ya harus dapet yang istimewa napa tilas untuk nemu sebuah rumah korondum itu pun untung-untungan pembolang juga bukan punya saya juga bukan saya aja di sini jadi ya untung-untungan lah dengan pinis atas bawahnya iya nge-kelan nge-kelan ini jujur aja kita kesini untuk nyari batu skin tiger ya atau kulit harimau doreng macan bahasa jawanya ini ada beberapa permintaan buat dibikin bola-bola jadi saya harus di sini lagi guys sekalian nge-review nge-review rasaku yang perengan kayak gila nge-bindalan lah senang jalanan iya nah kayak gini hahahaha halah halah iya tobus nah itu batu-batu semua bro ini hutan semua ya pinis iya ujungnya kembali lagi ketumpukan batu ketumpukan batu ketumpukan batu lagi hahahaha gini guys ceritanya itu misi kedua di video yang kemarin itu itu kan saya ada pesanan yang namanya batu tiger skin atau doreng macan nah kita nyebutnya doreng macan ya sebagian mirip sebagian warnanya agak kemerahan tapi itulah memang sifat batunya seperti itu nah disana tempatnya disana itu ternyata udah habis guys walah badal waktu itu kan pernah saya videoin ya sampai situ gede-gede banget besar-besar banget sekarang sekepel aja kita gak nemu guys serius nah itu yang kadang bikin gagal konten ya bikin gagal tujuan-tujuan utamanya apa kesitu gagalnya nah itu yang bikin gagal seperti itu modelnya nah sekarang saya baru inget bahwa ternyata saya juga masih punya yang namanya tiger skin masih bahan pungkahan nah sekarang saya tunjukkan sekalian jadi ya mumpung di rumah saya inget ya ternyata saya masih punya ini kemarin ini ketumpukan batuan-batuan yang baru datang ini baru datang ini belum tak review lagi ini giwok semua ini di bawah ini kemarin ketumpukan baru tak belah-belah ternyata saya masih punya rasanya kayak gini hahahaha oke ini kita airin dulu dari ala batu doreng macan atau tiger skin woyu 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 ini ini kelihatannya aja udah kayak doreng-doreng macan ya ini kayak macan derung diantara semak-semak belukar hahahaha seperti itulah bunyinya nah ini prosesnya udah nyari guling-guling guys kemarin guys jauhnya minta ampun sendirian itu agak males ya bukan gak berani cuman agak males tempatnya agak malesin sendirian kalau di tempat kayak gitu masalahnya kalau sendirian mau ngomong sama siapa masalah ngomong sendirian di tengah alas lah takut-takut apa tau-tau di sampingnya ada mbah macan atau mbah kiri ya kiri alas kan ngeri tak guys hehehe ya ini ternyata saya masih punya ini baru inget sambil donggel-dongkel dan bongkar-bongkar ternyata saya masih punya ini tadinya ketumpukan batuan-batuan diantara giok-giok jawa nah ini yang saya dudukin aja giok jawa buat bahan patung nih buat bahan apa namanya itu ukir-ukiran nah satu ini yang kita cari ini lanjutan konten kemarin waktu saya konten kemarin itu lagi puasa nah ini sempat saya hampir tak hapus ya konten itu karena tidak ada kelanjutannya tapi setelah habis lebaran ini kondisi habis lebaran jadi uploadan hari ini bener-bener uploadan real time hari ini hari Jumat nah ini ternyata saya masih punya kadang juga batu kayak gini nempel magnet loh guys kita bawa magnet ini kita coba cek dulu ya nah daripada itu uploadan gak ada ujungnya dan dihapus nah sebagian nempel ini nah ini tapi disini gak nempel nah disini nempel lagi nah nah ini nempel ini agak kuat disini nempel ini nempel nah wah ini kuat disini nah nempelnya itu karena ada mineral besinya jadi warna hitam ini belum tentu mineral besi kalau ini nempel tapi disini gak nempel ini warna hitam ini ini gak nempel nah ini nempel ini nempel ini gak nempel warna hitam jadi warna hitam itu juga tidak mesti mineral besi kedua batu ini sebenarnya jumlahnya itu banyak banget tadinya nah sampai-sampai dulu itu ya itu di ambil jumlahnya itu gak cukup satu ton dua ton itu udah puluhan ton bahkan ratusan ton dan belum habis-habis ternyata sekarang kemarin itu saya kontrol kesana karena ada pesanan ternyata sudah gak ada guys yang bungkaan dulu pernah saya review kesitu gede-gede sama sekali gak ada gak ketemu bahkan bungkaan kotekan kesilinnya gak ketemu ini yang dinamakan doreng macan atau tiger skin batu tiger skin atau kulit dari mau nah seperti ini ini batunya kayak gini lalu buat apa batu kayak gini guys batu kayak gini biasanya difungsikan dalam jumlah lumayan besar karena untuk pasaran lokal saja kayak gini ini khususnya akik itu agak kurang sementara ini agak kurang berjalan jadi pasaran kayak gini ternyata pasarannya itu ke luar negeri tapi sudah menjadi bentukan-bentukan contohnya sebuah bola-bola sebuah tower-tower segi 4 segi 5 sebuah bintang jadi bentukan-bentukan sudah jadi sebuah jep-jep dan yang lain-lain nah ternyata diminati di luar negeri warna dari sebuah batu ini itu ada yang kekuningan persis sekali dengan kulit dari mau ada yang kecoklatan seperti ini nah tapi ini golongan yang langka juga kenapa saya bilang langka karena ini sebagian nempel magnet karena batu kayak gini biasanya jarang sekali yang nempel magnet walaupun ini tidak semua ini sebagian nempel magnet ini batu yang disari kemarin ini lanjutan konten kemarin nah jadi bangsa pasar ini malah justru ke luar negeri yaitu hanya menjadi sebuah bentukan-bentukan dimana pasar luar negeri kan sukanya bentukan bulat-bulat segi lima tower-tower itu kan terus bentukan bola-bola besar bola kecil bentuk bulan bentuk bintang kayak gitu ini batunya kayak gini sementara seperti itu dan yang namanya batu saya selalu ceritakan kepada anda mungkin batu ini saat ini masih dikategorikan banyak tapi kita tidak akan pernah tahu jumlah asli batu ini di alam seberapa banyak ya kalau jumlahnya berlimpah mungkin dalam beberapa puluh tahun lagi ini tidak akan habis tapi kalau jumlahnya ini ternyata terbatas suatu saat batu ini suatu saat model batu kayak gini akan susah dicari dan akan mahal harganya walaupun sekarang masih sangat murah ya dulu aja ini taker terges sekarang udah susah ternyata kemarin aja udah menjadi bukti sampai sana gak nemu apa-apa malah bali celala celili hampir saja gak bikin konten wah masih punya ternyata saya ya ini ini finish dari sebuah lanjutan konten kemarin dimana konten itu dan sebelumnya itu masih dalam kondisi puasa sekarang udah hari raya idul fitri mohon maaf lahirkan patin ya guys nah ini hari jumat konten buat hari jumat review-review belum tak upload mungkin di upload dari besok seperti itulah bunyinya ya mungkin sampai diusin dulu perjumpaan kita karena masih ada terusan konten yang perlu kita bahas sehingga kita bisa membahasnya mungkin kalau gak ada itu kita gak akan lanjut konten yang kemarin itu ya nah saya selalu doakan sahabat MG di seluruh santara agar dilimpahkan riski dan keberkahan biarkan batu itu ngerung disitu ya yaitu yang pesen dalam jumlah banyak tapi adanya segitu gimana lagi ya bersama channel saya Master Golden wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam para petualang semua mantap juz minal aizin walfaizin mohon maaf lahir dan batin woyoo woyoo